yo what's up welcome back di ulasan.id kembali bersama gue tj dan gue ready kali ini kita ada debut yang paling spesial kita ada di course air saya lihat sendiri di sini itu udah pakai radiator pasnya mubut bersipset kan Z270 dan untuk power supply supaya juga kalian bisa lihat di sini kecil banget ini untuk HDMI display portnya terus ini untuk UO panel motherboardnya itu dia tadi tentang Corsair One Pro yang ini Corsair One Pro oke dan ini adalah Corsair One Pro yang sudah dinyalakan ini dia oke beginilah ya gaming chair dari Corsair ini baru dilanculkan beberapa bulan atau beberapa minggu gitu oke sorry banget kalau di sini agak gelap kondisinya karena di sini kita ada di dalam ruangan hotel oke langsung aja kita lihat produk untuk RAM nya di sini ada dominator platinum dan tennis RGB nya oke dan ini kalau saya menciptakan PC modinya yang bentuknya kayak kap mobil kalau dilihat nih nah ini namanya Bulldog GTO ya kan bukan Bulldog GTA oke GTX 980 Ti pakai RAM nya ini pakai RAM yang baru yaitu Dominator Torque dan ada M.2 SSD yaitu MP500 ini dia nih bentuk aslinya fisiknya nah ini dia adalah casing terbaru dari Corsair yaitu Concept Slate versi yang agak curve yang agak sedikit lebih melengkung itu konsep curve nih lihat sih kalau lihat kan lebih enak kan lengkungannya juga nggak terlalu kaku juga dan dari segi desain juga lebih bagus ya terus sampingnya juga tuh samping-sampingnya tuh karbon karbon terus untuk side panel nya temper jadi temper yang di curve nah untuk ini juga di bagian depannya juga udah curve juga nah ini dia di sini udah di install full custom closed loop water cooling jadi keren banget terus di sini ada 04 O4 Black O4 Black and Yellow jadi warnanya juga ini Black Yellow ini Black Red dan itu kemasin-kemasin oke di room selanjutnya ada ruang keyboard dan mouse bahkan juga ada headset nah di sini kalau kita bisa lihat sebenarnya jadinya ada produk terbaru dari Corsair yaitu produk keyboard K68 atau keyboard K68 dengan dust and spray resistant jadinya anti debu dan juga yang pasti anti yang berbau bisa dipakai mungkin kayak water resistant lah ini yang produk terbaru dari K68 dan ini baru di launching pada saat acara Computex 2017 mungkin kalian penasaran kan kenapa sih keyboard ini bisa terlindung dari tahan air ya kan atau anti air nah jadi pada saat di dalam nih kalau dilihat nih saat kita buka keyboardnya ini ada pelindung silikon nah silikon ini melindungi saat air masuk ke dalam keyboard jadi pada saat air masuk ke dalam keyboard bisa kan semuanya semuanya kena air nih lalu semuanya nanti akan dialirkan ke lubang yang ini oke sekarang kita lanjut ke section berikut lah nah ini yang paling keren banget menurut gue ini adalah konsep Zeus ini sebenernya sih mousepad tapi kalau menurut gue keren banget dan ini mendapat pengharga dari Tom's Got Best of the Computex 2017 nah ini sih kalau kalian lihat sih seperti mousepad biasa di sini ada keunikannya dia bisa untuk charger secara wireless oke kalau lihat di sini ada di sebelah kan atas ada pojok lingkaran ini fungsinya buat wireless charging jadi kalau kalian taruh mouse dia otomatis sudah bisa buat charger untuk pembuktiannya nah untuk pembuktiannya bisa juga buat charger HP HP nah saat ini gue menggunakan handphonenya si Roddy berhubung handphonenya Roddy gak bisa gak bisa wireless charging kalau gue taruh gak nyala kita harus butuh konektor 6 jadi kita langsung aja taruh di atas lingkaran ini otomatis handphone bisa ter-charging lihat ini ya kalau yang gak percaya gue angkat lagi ini gak ada apa-apaan ini bukan sulap bukan sir gue taruh oke dan ini untuk produk terdahulunya dari buat headsetnya void RGB wireless ada 4 macam warna ada warna kuning ada warna hitam ada warna putih terus ada warna merah nah dan semuanya RGB oh enggak ternyata yang merah itu belum RGB oke guys kalau untuk glove RGB ini sebenarnya side gridnya bisa kita ganti-ganti ya kan ada 3 pilihan pertama yang model kayak gini lalu kalau misalkan gak nyaman tinggal bisa kita ganti sama yang model ini yang biasa standart kan kemudian ada kata kalau masih gak suka juga atau gak nyaman bisa diganti dengan yang model satu lagi nah ini dia kalau untuk glove RGB dan ini untuk model-model yang pendahulunya oke, great so welcome to the Corsair ecosystem here at Computex 2017 what we have to show for you today is all the lighting that we've been known for for our peripherals has been adapted to all of our DIY components including case power supply LED strips LED fans the cooler and the motherboard jadi guys seperti yang kalian lihat eh bukannya gua gak mau jelasin tentang RGB-RGBan eh Sing It ini tapi gua bukan tipikal orang yang suka RGB makanya jadi gua suruh Bapak ini yang menjelaskannya jadi begitulah tentang sepak perjang RGB-RGB yang dibuat oleh Corsair yang namanya Sing It oke sekarang kita masuk ke power supply section nah disini kalau kita lihat sini power supply-nya ada warna putih yang terbaru dari Corsair dengan seri RM750S nah kalau kita lihat juga gambelnya warna putih juga dan ini tersedia untuk juga sepertinya 750 dan 890 nah sekarang kita langsung masuk ke lihat fan-fan-nya dari Corsair ini ada yang ukurannya 12 cm kalau kalian lihat dan disini juga ukuran 14 cm begitu juga ini sama ukuran 12 cm dan semuanya RGB nah untuk water cooling ini water cooling hydro series ini water cooling baru yang katanya sih masih prototype jadi water cooling ini udah pakai radiator 360 udah RGB juga untuk water block-nya dan bisa disinkronasikan untuk RGB-nya pakai Corsair Link nah terus ini ada lagi yang seri yang dibawahnya 360 yaitu 280 nah untuk yang 280 ini masih prototype juga dan water block-nya juga udah pakai RGB oke setelah kita simpulkan setelah keliling tadi jadi ee... tour di tempatnya Corsair nih dari tadi yang pertama kita coba untuk Corsair One Pro kemudian kita lihat USB RAM-nya juga terus PC-moding-nya juga kemudian kita tadi juga lihat casing-nya juga lihat dari keyboard terus lihat dari mouse, headset dan kelahir fan sama power supply dan menurut tuh mana yang paling berkesan? kalau menurut gue sih gue yang paling berkesan pada saat gue coba... oh lu casing? casing apa? casing concept slab oke sedangkan kalau gue terkesan banget dengan keyboard K68-nya karena gue orangnya tipikal yang ceroboh gue suka taruh minuman di samping udah pasti tupa suka keyboard nah jadi buat gue gue cocok dengan konsep keyboard K68-nya dan yang paling gue suka adalah yang konsep Zeus itu membuat gue bener-bener bau banget karena gue bisa nge-charge handphone ya kan? ya kan? ya kan? ya kan? tahun depan tahun depan tahun depan sayangnya begitu ya kan? saat ini cuma diangan-angan gue doang ya kan? nah kalau kalian sukanya yang mana? bisa lihat liputan tadi kan? oke komen di bawah ini jangan lupa oke jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya juga dan jangan lupa untuk komentar di bawah sini dan sampai ketemu bersama gue TJ dan Rodi di video selanjutnya bye bye bye